Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kami tertarik untuk mereaksin video dari channel Harry Pras Kau Muslimin Dimana channel Harry Pras ini mereaksin video dari youtuber Aswajah Kau Muslimin Kalau dilihat dari videonya Kau Muslimin Youtuber Aswajah ini sebenarnya ingin membantah statement dari Harry Pras Kau Muslimin Harry Pras mengatakan di dalam sebuah videonya bahwa Kasus-kasus pencabulan, kasus-kasus asusila, kasus sodomi Itu semuanya terjadi di pondok pesantren orang-orang yang mengaku paling sunnah Kau Muslimin Yang mengaku ajarannya 100% sunnah rasul Mengaku hatinya paling bersih, ajarannya paling bener Kalau ada orang yang tidak mengikuti ajaran mereka Pasti sesat, pasti masuk neraka Tapi ternyata kasus-kasus asusila, kasus pencabulan, kasus sodomi Itu semuanya terjadi di pondok pesantren orang-orang yang seperti itu Dan kemudian Harry Pras menantang Bahwa kalau memang bisa menunjukkan bahwa ada pondok pesantren Dari kalangan salafi yang melakukan seperti itu Kalau bisa membuktikan ada pondok pesantren salafi yang melakukan kejahatan seksual Maka kalian hebat Maka kemudian ada seorang youtuber aswaja yang ingin membuktikan Bahwa pondok pesantren salafi ini ada juga yang seperti itu Tapi sayang kau Muslimin Niat dia ingin menunjukkan bahwa ini adalah pesantren salafi Ternyata justru malah membongkar boroknya Ternyata itu lagi-lagi pondok pesantren miliknya NU kau Muslimin Coba kita simak videonya kau Muslimin Hari ini saya tergelitik dengan salah satu postingan Oleh youtuber ya youtuber aswaja Yang dimana orang ini memberikan data dan fakta Bahwa kemarin saya kan pernah memberikan tantangan kepada mereka Apabila kalian bisa menemukan Satu saja di kasus pencabulan orang-orang salafi wahabi Orang salafi yang dituduh-tuduh wahabi Maka kalian hebat Bener-bener hebat Tetapi kalau tidak ditemukan boleh kalian cari yang ada di Mekah Madinah Di universitas-universitas yang ada di Mekah Madinah sana Apabila ada dosen ataupun asatif disitu yang mencabuli Jemaah atau santrinya Saya sampai bilang seperti itu Karena kalau berbicara mayoritas kan ada kemenkomentar Iya Kalau di Indonesia yang mayoritas adalah NU Pasti banyak oknumnya di NU Ya sekarang saya tentang kalian cari yang di Mekah Madinah Ya tokoh-tokoh disana Ulama-ulama disana Ya ingat ulamanya ya Orang yang dianggap asatid disana Syekh yang melakukan tindakan asusila seperti yang terjadi di kalangan kalian Ya saya juga kalangan kalian dulu Ya saya juga belajar sufi Saya juga belajar di NU ya Tapi saya tidak mau lama-lama disitu Karena tahu sudah bagaimana kalian itu di dalam memelihara TBC Takayul Bid'a dan Khurofatnya Dan sekarang ketika saya memberikan tantangan seperti itu Dijawab teman-teman Ada ternyata Kau muslimin sebelum kita lanjut videonya kau muslimin Kami ingin memberikan komentar sedikit kau muslimin ya Ketika mereka mengatakan ya Kalau di Indonesia kan wajar mayoritas NU Maka wajar kalau ada oknum-oknum yang seperti itu Ya kita jawab kau muslimin ya Katanya itu oknum Tapi kok banyak Dan sering terjadi kau muslimin Oknum tapi banyak dan sering terjadi Coba kau muslimin ya Dan itu fatal Apalagi sampai sodomi kau muslimin Ini kan penyakitnya kaum Nabi Lut ya Yang kemudian buminya dibalik sama Allah subhanahu wa ta'ala Coba kau muslimin Mereka ditenggelamkan kau muslimin Ya karena itu perlakuan yang jelas-jelas Sangat menentang syariat Islam kau muslimin Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menciptakan berpasang-pasangan Eh ternyata mereka mendatangi Sesama laki-laki Ya Na'udhu bila min dali kau muslimin Dan sekaligus kejadian-kejadian yang seperti itu Itu kan membantah statement dari para petinggi-petinggi mereka Yang mengatakan bahwa Dulu berdirinya Ormas ini Ya Ormas 1926 ini kau muslimin Ormas hijau ini Ini didatangi Nabi sampai tujuh kali katanya Karena ridonya Nabi Ya bayangkan Ormas yang diridoy oleh Nabi Langsung Nabi Muhammad SAW Mendatangi orang yang akan mendirikan Ormas tersebut kau muslimin Bayangkan Dan disebutkan oleh Kiai yang lain Pak Marzuki Mustamar Katanya di Ormas itu paling banyak walinya Pokoknya semua wali itu ya Dari Ormas mereka kau muslimin Ormas itu katanya Dan ajaran Ormas itu 100% sunnah rasul Nggak ada yang bid'ah Nggak ada yang salah Kalau ada yang mengatakan bid'ah Ya kemungkinan pertama Dia bodoh Nggak ngerti dalilnya Yang kedua Kalau ngerti Tapi dia ngomong Nggak ada dalilnya Berarti dia bohong Jadi 100% tetap sunnah rasul Ya sudah hebat mereka ini kau muslimin Didatangi Nabi Muhammad SAW Ketika mau mendirikan Ormasnya Ya di Ormasnya paling banyak walinya Ajarannya 100% sunnah rasul Tapi ya paling banyak juga bermasalahnya Paling banyak juga tingkat Kasus-kasus asusilanya Gak kehitung lah kau muslimin Ini belum lagi yang kasus-kasus Yang sudah mendekati Ya perzinaan kau muslimin ya Laki-laki Dengan perempuan Jogetan bareng di majelis salawat Itu kan mendekati zina namanya Kiai Dengan santriwati Santriwati yang sudah dewasa Salaman cium tangan Na'udzubillah Itu nggak terjadi di pesantren Orang-orang salafi nggak terjadi Karena apa? Itu jelas melanggar Syariat Islam Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kepala seseorang itu Ditusuk dari besi Ditusuk dari pasak yang terbuat dari besi Itu lebih baik daripada Dia harus menyentuh wanita Yang tidak halal baginya Coba kau muslimin Yang konsisten mengamalkan hadis tersebut Ya salafi Salafi Coba kita lanjut video dari Heri Prasko muslimin Di ponpes Yang bernama salafi Ada kasus pencabulan Dan ponpesnya bernama Salafiyah Asyafiyah Coba kita simak seperti apa Pemaparan data dari Orang ini Kita coba simak Mulai dari apa? Tahlilan Tahlilan bukan saya yang nyerang Sekali lagi saya ingatkan Bukan Heri Prasko yang nyerang Muhammadiyah Menyatakan bahwa Tahlilan Adalah Bidah Ini Muhammadiyah nih Dari media sosial Muhammadiyah Dan tentunya mengutip Fatwa Tarjih Muhammadiyah Bukan Heri Prasko yang nyerang Muhammadiyah dan NU dari dulu Sudah Kontra ya Antara amaliyah TBC itu Saya Hanya meneruskan Karena kalau tidak Teruskan nanti TBC yang berkembang Dia Bersolawat Enggak Kalau orang mau bersolawat Saya sangat acungi jempol Karena solawat itu Diperintahkan oleh Allah Lalu dilakukan juga oleh Allah Dan Malaikat Tapi kalau majelis solawat Yang beginian Tidak sama sekali Nah kemuslimin Itulah kegagal fahaman Orang-orang aswajah Kemusliminnya Ketika Para da'i salafi Menjelaskan tentang Mana sunnah Mana bid'ah Menjelaskan bahwasannya Amaliyah Tahlilan itu Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W Tidak pernah dilakukan oleh Para sohabat Tidak pernah dilakukan oleh Para tabiin Adba'ud tabiin Dan jadi itu sudah jelas Itu adalah amaliyah bid'ah Amaliyah yang baru Yang kemudian dijelaskan Bahwasannya bid'ah adalah sesat Sesat adalah di neraka Maka kemudian Mereka mengartikan Orang-orang yang menjelaskan Tentang permasalahan bid'ah Itu katanya menyerang Menyerang katanya Kau muslimin Apanya yang diserang Dan lebih gagal Faham lagi Kau muslimin Ketika orang melarang Acara tahlilan Kata mereka melarang Membaca tahlil Tahlil itu kan La ilaha illallah Masa dilarang Orang yang non muslim Mengucapkan La ilaha illallah Jadi Islam Jadi kunci surga La ilaha illallah itu Kok tiba-tiba sekarang Orang Islam Mengucapkan La ilaha illallah Kok malah di kafirkan Malah disesatkan Malah dinerakan-nerakakan Coba kau muslimin Itu apa gak gagal Faham namanya Beda konteks Antara membaca tahlil Dan acara tahlilan Beda Jangan disamakan Begitu juga dengan Solawat Orang melarang Solawat Solawat bid'ah Solawat ketimperingan Katanya Wahabi melarang Solawat Coba Itu gak ngerti kau muslimin Apa mereka gagal Faham Apa memang mereka ini Sengaja Memelintir Ucapan-ucapan Para da'i salafi Ya Wallahu'alam Tapi Kalau menurut kami Analisa kami Kau muslimin Mereka ini bukan gagal Faham Memang sengaja melintir Supaya apa Supaya keruh Suasana Seolah-olah Orang-orang wahabi Ini benar Melarang orang Islam Untuk membaca tahlil Melarang orang Islam Untuk bersolawat Ditambah lagi Melarang orang Islam Untuk berziarah kubur Padahal yang dilarang itu Ziarah kubur Yang sampai melakukan safar Yang kemudian Disana itu Yang cium-cium Batu nisan Peluk-peluk Kuburan Minta-minta Di kuburan Yang seperti itu Yang dilarang Bukan berziarah kubur Dilarang Kalau ziarah kubur Sesuai sunnah Ya dianjurkan Berpahala Bukan dilarang Tapi itulah mereka Kau muslimin Mereka itu Paling pandai Melintir Omongan-omongan Melintir penjelasan-penjelasan Dari para Asati salafi Kau muslimin Akhirnya apa Mereka sendiri yang terpleset Kau muslimin Begitu mudahnya Menjatuhkan argumen mereka Kau muslimin Kita lanjut lagi Videonya Kau muslimin Apa dia itu buta 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 Di kalangan dia sendiri Juga ada kasus seperti itu Di kalangan dia sendiri Ada kasus seperti itu Dia bermaksud adalah Kalangan salafi wahabi Teman-teman Di kalangan salafi wahabi Ada yang seperti di Oknum-oknum Pengasuh-pengasuh Pengasuh-pengasuh Gus-gus-gus Kiai-kiai Habib-bib-bib-bib Mencabuli Puluhan Tiga Bahkan mensodomi Itu apa Dan kata orang ini Di kalangan saya Yang dia maksud adalah Salafi wahabi Yang berfaham penduduk Mekah Madinah Ada juga seperti itu Coba kita simak Kira-kira apa fakta Yang dia mau sampaikan Heripas ini buta Atau pura-pura Oh Heripas buta Atau pura-pura-pura Bota Saya kasih bocoran sedikit Bocoran sedikit Ini ada kasus pencabulan Kasus pencabulan Pondok pesantan salafi Salafi Dipertegas ya teman-teman Garis bawahi Ini kasus pencabulan Di salafi Ternyata ada di pompes Yang berbasis salafi Kita lihat namanya ini Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Salafiah Shafi'iyah Yayasan Salafiah Shafi'iyah Ya sudah Apa kata dia Apakah dia akan bahas ini? Enggak Sekarang Sekarang saya akan bahas Melalui Anda Saya akan bahas video ini Nah kau muslimin Kalau istilah orang Jawa Orang ini Youtuber yang direaksin oleh Mas Harry Pras ini Kalau istilah Jawa itu Orang ini Seperti Uloh Marani Kepuk Uloh Marani Kepuk itu Ular Mendatangi Orang yang mau mukul Minta dipukul Kau muslimin Dia itu Ngantar nyawa Istilahnya Kau muslimin Dengan dia Membuka berita ini Kau muslimin Artinya Dia ini sebenarnya Ngantar nyawa Kau muslimin Dia gak ngerti data Main tuduh Bahwa pondok pesantren ini Miliknya salafi Dan Lagian Kau muslimin Ini Kejadian sudah lama Mungkin dia Bongkar-bongkar Mencari-cari Mana ini salafi Yang melakukan Sodomi Melakukan asusila Kok gak nemu Ternyata nemu Ada pondok pesantren Namanya salafi Safi Nah ini dia Pikir dia ini salafi Kau muslimin Makanya dia angkat Tanpa mencari data Terlebih dahulu Ini pondok pesantren Pengelolanya Siapa Ini afiliasinya Dengan ormas apa Gak cari data dulu Akhirnya apa Akhirnya dia Malu sendiri Kau muslimin Dibongkar total Sama Mas Heri Pras Kau muslimin Dan coba kita simak Fakta tentang Pondok pesantren Atau Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Salafiyah Syafi'iyah Yang katanya itu punya Salafi Yang dia itu ada Korban Tiga santriwati Yang dicabuli oleh Pengurus Pondok pesantren Kau muslimin Coba kita Bongkar faktanya Kau muslimin Disini kita punya data Teman-teman Kita langsung ke google map Karena yayasan ini Sudah lama Jadi sudah Terdaftar tentunya Dari Kemendikbud Atau Kementerian Agama Atau FUI Atau apalah itu Disini saya sudah searching Di map Yaitu Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sorong Papua Barat Daya Seperti yang Dia paparkan tadi Ya jelas ya Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Kita lihat disini Lokasinya Magbusun Mayamuk Kabupaten Sorong Papua Barat Daya Sama Terus kita lihat Seperti apa Profile dari Ponpes ini Apakah benar Salafiyah Wahabi Kita simak Foto-fotonya Oke ini ada Upacara ya Ada upacara Bendera Ini masjidnya Dan kita Saksikan di belakang Sini ada foto Siapa Ya Kalian bisa lihat Disini ada foto Siapa Mereka membawa Tokoh NU yaitu Mbah Hashim Ash'ari Dan ada satu Hal lagi Yang sangat mencolok Kalian lihat ini Apa Ya Allah Ini benar-benar Youtuber Aswajah Ya Allah Kok gak ketulungan Bodohnya itu Gak ketulungan Kau muslimin ya Niat Mau Memberikan bukti Bahwa Pondok pesantren Orang-orang Salafi Ini ada pelaku Yang seperti itu Ya Cabulan Ya Sodomi Dia coba Untuk browsing Mencari fakta Ada nama Pondok pesantren Yang namanya Salafiyah Syafi'iyah Ya Tanpa Babibu A.I.U Dia langsung Tunjuk Ini Wahabi Tanpa Mencari data Dulu Ya Ternyata Setelah Ditelusuri Ternyata Lagi-lagi Itu dari N.U Na'udhu Bilah Mindalik Gak ngerti lagi Mau ngomong apa Kau muslimin ya Ini kan sama saja Dia ini sedang Menyajikan Berita Bahwasannya Ini loh Pondok pesantren N.U Ternyata Ada lagi Yang melakukan Apa namanya Asusila Yang sebelumnya Kalian tidak tahu Jadi tahu kan Ya Allah Kacau Kacau Parah ini Kau muslimin ya Disitu ada Foto jelas Mbak Hasim As'ari Dan ada Banser Ya Allah Parah 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 Coba kita Lanjutkan lagi Kau muslimin Kita simak Faktanya yang Sangat Mencengangkan Ini Kau muslimin Ya Ini Banser Disitu Apakah Iya Salafi Wahabi Punya Banser Ini satu Masih Coba kita Simak Yang lain Biar kalian Sama-sama Melek Ini kegiatannya Ya teman-teman Ponpes Salafiyah Syafiyyah Nurul Qodim Ya Sama logonya Ini tadi ya Tuh Banser Ini Salafi Wahabi Ini Ada Banser Lihat Lihat lagi Yang lain Ini Ini Wahabi Ini Ya Akhi Yang begitu Pedenya Meminta saya Untuk membahas ini Enggak Saya tidak Menutupi Kasus ini Malah saya Berterima kasih Diberikan informasi ini Bahwa Semakin jelas Anda tidak dapat Menemukan Kasus-kasus Asusila Atau penjabulan Diponpes-ponpes Salafi Salafi ya Salafi Wahabi lah Wahabi Ya Gak apa-apa Dijuluki Wahabi Al-Wahabi Sang Maha Pemberi Allah SWT Kita lihat disini Ada foto Mbah Hashim Asyari Ya Ada logo-logo apa Dan yang paling jelas Ini Yang paling jelas Ini Apa ini namanya Logo Kebesaran Logo Kebesaran Kalian Mau apa lagi Nah Kau muslimin Jelas Kau muslimin Lagi-lagi Pelakunya Dari golongan Orang yang Mengaku Paling sunnah Ormasnya Ketika didirikan Didatangi Nabi Yang paling banyak Walinya 100% Ajarannya Sunnah Rasul Ya Pasti benar Selain Mereka Masuk neraka Kasian ini ya Kasian Youtuber Aswaja Ya Niatnya Pengen Membuktikan Bahwa Pondok pesantren Orang-orang Salafi Ternyata Melakukan Seperti itu juga Ada Kasus-kasus Ya Asusila Ternyata Lagi-lagi Mereka ini Sedang membongkar Boroknya Sendiri Ya Allah Parah Ini malunya Sampai Ke ubun-ubun Ini ya Ya Allah Ya Allah Parah Parah Mudah-mudahan Yang punya channel Lihat video ini Lihat videonya Mas Harry Pras Kau muslimin Supaya sadar Supaya ngaca Beli kaca yang besar Ya Dan Kau muslimin Yang mau mencari Infonya Tentang Pondok pesantren Yang dari MU ini Yang melakukan Kasus Asusila ini Silahkan cari Kau muslimin Silahkan Browsing Nanti Ketemu pasti Kau muslimin Kalian tinggal Browsing Cari Nama Pondok pesantrennya Salafiyah Safiyah Sorong Papua Klik Di google Cari Nanti Insya Allah Keluar semua Dan nanti fakta akan membuktikan Bahwa ini bukan Salafiyah Namanya saja Salafiyah Safiyah Kalau pondok pesantren Orang-orang Salafiyah Pondok pesantren Salafiyah Itu gak ada yang namanya Pondok pesantren Salafiyah Itu gak ada Kau muslimin Biasanya yang mereka Imam Safiyah Imam Hambali Atau mungkin Abu Bakar Siddiq Umar bin Khotob Usman bin Afan Ali bin Abi Talib Dan lain sebagainya Gak ada Menisbatkan Salafiyah Safiyah Pondok pesantren Salafiyah Atau Pondok pesantren Salafiyah Gak ada Kau muslimin Yakin ini Kau muslimin Ini kalau Yang punya channel Nonton video ini Ini Malunya gak Ketulungan Kau muslimin Makanya Sebelum berbicara Sebelum Mengungkapkan Fakta Cross check dulu Cari data dulu Supaya gak Memalukan diri Sendiri Dan juga Memalukan yang lain Sama saja Itu membongkar Boroknya NU lagi Bahwasannya Di NU ini Ternyata Bukan hanya Di Jawa saja Bukan hanya Di Sumatera saja Yang TI-nya ini Banyak yang Gak beres Banyak yang Brengsek Ternyata Sampai Papua pun Sama Sama Ya Allah Para Kau muslimin Tapi mudah-mudahan Mereka sadar Kau muslimin Yang selama ini Membenci dakwah sunnah Dengan data Dan fakta yang ada Mudah-mudahan Mereka sadar Kau muslimin Bahwa selama ini Jargon-jargon mereka Yang katanya Ajarannya 100% Sunnah rasul Kemudian Kalau gak ikut Mereka salah semua Gak ikut mereka Pasti masuk neraka Itu semua Cuma jargon Di mulut mereka saja Pada hakikatnya Implementasi mereka Terhadap nilai-nilai Ahlu sunnah wal jamaah Itu sangat minim Sekali Kau muslimin Kita lihat faktanya Di sekitaran kita Kau muslimin Orang yang mengaku Ahlu sunnah wal jamaah Mengaku aswajah Kemasjid jarang Bahkan yang gak Sholat banyak Perempuan yang Enutup aurat juga Aduh Gak bisa kehitung lagi Kau muslimin Masjid-masjid sepi Yang meramaikan siapa Orang-orang wahabi Kau muslimin ya Dan itu fakta Kau muslimin ya Harus diterima Salam marah Salam akal sehat Barakalofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh